Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG memprediksi hilal untuk menentukan awal Ramadan akan terlihat tinggi mencapai 8,3 derajat saat dilakukan pemantauan pada Rabu sore. Sudah melampaui batas penentuan awal bulan Ramadan yakni tinggi hilal minimal 3 derajat. BMKG akan melakukan pemantauan pada Rabu esok dengan menerjunkan 29 tim pemantau hilal yang disebar dari Sabang sampai Merauke. Kepala Koordinator Bidang Tanda Waktu BMKG Himawan Widianto memprediksi potensi hilal akan terlihat tinggi sekitar 6,7 hingga 8,3 derajat dan sudah melampaui batas penentuan awal bulan Ramadan yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongansinya 6,4 derajat. Sehingga diperkirakan awal puasa ini jatuh pada hari Kamis Lusa. Meskipun demikian Widianto meminta masyarakat untuk tetap menunggu hasil sidang ispat. Jadi kepada masyarakat mohon bisa menunggu hasil dari sidang ispat yang akan dilaksanakan untuk Ramadan nanti tanggal 22 ya. Jadi menunggu sidang ispat hasilnya seperti apa. Tapi dari data yang ada insya Allah sih semua akan bersamaan. Jadi untuk kuasa Ramadannya tanggal 23 Maret 2023. Tapi tetap nanti menunggu keputusan dari Kementerian Agama ya.